... Perselingkuhan menjadi motif pembunuhan seorang pedagang semangka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Dalam kasus ini korban disiram air keras dan mendapatkan bacokan celurit dari pelaku. Hingga pada akhirnya korban pun tewas mengenaskan atas ulah pelaku. Usut punya usut, pelaku ternyata menyimpan dendam terhadap korban yang diakininya telah berselingkuh dengan sang istri. Diketahui, korban sempat berjanji akan menikahi istri pelaku. Oleh karena itu, pelaku yang murka lantas menghabisi nyawa korban. Kini pelaku menyesal setelah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Diungkapkan oleh pihak kepolisian, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif asmara diduga menjadi alasan pelaku. DJ, 28, tega menyiramkan air keras dan membacok Sutomo hingga tewas. Namun untuk sementara, yang kita peroleh masih sebatas kesal karena ada perselingkuhan, kata Tuti, Selasa, 1 per 2024. Tuti mengatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami motif DJ melakukan perbuatan keji itu. Penyidik masih akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap DJ untuk memastikan motif pembunuhan. Kami akan tetap mendalami lagi sebenarnya apa, kejadiannya seperti apa, karena apa. Jelasnya, ini termasuk hal yang nekat, makanya masih kita dalami, terangnya. Kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap DJ. Kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap DJ. Kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap DJ. Kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap DJ.